Putri Ular Putih Jilid 1 Pengantar Bahwa dua niat baik tidak selalu bisa sejalan, bahkan bisa menimbulkan konflik, terlihat jelas. Di dalam kisah ini, Bai Susan, peri ular yang menikah dengan manusia biasa, ingin selalu membahagiakan suaminya. Ia rela melakukan apa saja, termasuk mempertaruhkan nyawa, demi seng suami, ksu ksian. Di pihak lain, pendeta Fahai yang merasa mengemban tugas melindungi manusia dari pengaruh buruk setan, berusaha memisahkan ksuksian dari istrinya yang dianggapnya sebagai ular iblis. Pertarungan dua kemauan baik ini tersulut karena adanya prasangka dan sikap menutup mati salah satu pihak. Jalinan kisah yang indah, juga gaya yang halus dan mengharukan dalam menyampaikan ajaran kearifan, menjadikan buku ini sebuah karya yang asik dibaca. Kata pengantar dari penerjemah. Putri Ular Putih adalah sebuah kisah legenda Cina kuno yang telah beredar di seluruh Cina selama ribuan tahun. Kisah ini diceritakan secara turun-temurun oleh para pendongeng yang mencari nafkah dengan mempesona para pendengarnya. Melalui mereka, kisah ini menjelma ke dalam berbagai versi yang berbeda. Buku berbahasa Cina yang diterjemahkan di sini adalah salah satu versi yang paling terkenal yang ditulis oleh Zheng Hensui. Legenda ini menceritakan nasib Bai Suzen dan Xiaoqing yang datang ke bumi untuk hidup di tengah-tengah manusia. Bai Suzen bertemu dengan ksuksian yang kemudian menikahinya. Mereka hidup berbahagia, hingga akhirnya seorang pendeta bernama Fahai merusakkan kebahagiaan mereka, karena menyangka Bai Suzen adalah seorang peri jahat. Badan Ksu mengalami serangkaian kejadian dan pengalaman supernatural. Akhirnya mereka berdua dipisahkan secara tragis. Di dalam buku ini dapat diamati berbagai sifat manusia. Xiaoqing misalnya memiliki semangat tinggi, pendendam, dan sangat setia, sedangkan Bai Suzen bersifat tenang, penuh kasih sayang dan pengorbanan. Sementara itu Fahai adalah manusia yang menjengkelkan, keras kepala dan tak mau mendengarkan pendapat orang lain. Sifat-sifat ini bertentangan dengan sifat lemah yang dimiliki ksuksian dan keluarganya. Mereka jujur, rendah hati, pekerja keras, dan selalu siap membantu orang yang ditimpa kesusahan. Saya berharap kisah ini bukan sekedar terjemahan kata-kata karena sesungguhnya lewat bahasa yang lazim digunakan dewasa ini, saya berkeinginan menyampaikan semangat yang terkandung di dalamnya. Saya sangat berterima kasih atas segala bantuan dan dorongan yang diberikan kepada saya oleh MRST Henggok dari United World College of Southeast Asia. Penghargaan dan terima kasih juga saya tujukan kepada Dr. Koh Tien yang telah mengedit dan memberi komentar atas terjemahan saya ini. Segala kesalahan dan penghapusan yang terdapat pada terjemahan ini, seluruhnya menjadi tanggung jawab saya. My Realis Bab 1 Pada perayaan King Ming, hujan sering turun di bagian selatan daerah terendah sungai Changjiang. Cuaca pada saat itu sering tidak menentu. Kadang-kadang hari begitu cerah, tak segumpal awan mengotori langit. Tetapi kemudian awan hitam datang bergulung-gulung dari segala penjuru dan hujan pun segera turun dengan berasnya. Jadi, siapapun yang berpergian, lama atau sebentar, tak akan lupa. Membawa payung Pada suatu pagi di hari King Ming, langit cerah tak berawan, bumi bermandikan cahaya keemasan. Matahari menyinari sebuah halaman dengan sederet bangunan di depannya. Seorang pria muda berpakaian biru dan bertopi hitam muncul. Ia membawa keranjang bambu di tangan kanannya, berisi kertas mantra berwarna kuning emas dan seikat petasan kecil, serta lilin-lilin yang biasa dibawa bila berkunjung ke makam keluarga. Di tangan kirinya ia memegang payung yang disandangnya di atas bahu. Ketika berjalan melintasi halaman, ia berteriak lewat jendela, Aku harus pergi sekarang. Kemarin aku telah mendapatkan izin cuti dari kepala bagian keuangan karena hari ini ada perayaan King Ming. Aku akan pergi ke Gunung Selatan untuk mengunjungi makam orangtuaku. Perjalananku jauh, jadi aku tidak akan kembali sampai malam. Bantulah aku menjaga toko. Seseorang di dalam rumah menjawab, Kesuksian, saudaraku. Karena engkau telah mendapat izin cuti hari ini, pergilah dengan tenang. Kami akan membantumu menjaga toko. Engkau tidak perlu khawatir. Tetapi mengapa engkau membawa payung di hari yang cerah ini? Kesuksian menjawab, Kendati matahari cerah bersinar, tanpa terduga cuaca mungkin saja berubah sore ini. Jadi lebih baik aku membawa payung. Bukankah cuaca akhir-akhir ini tak tertahankan panasnya dan matahari serasa membakar kulit? Karena itu payung ini ku pakai untuk berlindung dari sengatannya. Engkau benar. Pergilah dan jangan resah, jawab orang yang berada di dalam rumah. Kesuksian melanjutkan perjalanannya sementara dua pegawai muda membantu menjaga barang-barang di tokonya. Setelah berjalan beberapa waktu, ia tiba di gerbang King Bo, sebuah pelabuhan dengan pemandangan danau barat. Di sana tertambat beberapa perahu kecil dengan tali yang panjangnya tidak lebih dari 10 meter. Di antara perahu-perahu itu, terdapat sebuah perahu beratap yang ditumpangi banyak orang. Perahu ini adalah feri yang digunakan untuk menyeberangi danau. Kesuksian turun ke bawah, ikut dalam antrian dan melangkah ke dalam perahu. Setelah menyelusup di antara para penumpang, ia berhasil mendapatkan tempat duduk di atas sebuah papan. Biasanya pada waktu yang sama, ia sedang duduk memeriksa setumpuk rekening di toko obat. Sungguh sukar dibayangkan bahwa kini ia sedang duduk di sebuah perahu memandang keindahan alam luar kota, tanpa sejumlah hitungan di kepalanya. Ketika ia melihat sekilas kesekelilingnya, gunung-gunung yang melingkungi danau barat pada tiga sisinya seakan menghalangi hirup tikuknya suasana Hangzhou. Suti dan Bati, dua jalur jalan dengan pohon-pohon di kiri kanan, menjorok ke tengah danau. Barisan pohon ini membentang bertingkat-tingkat ke arah kaki gunung yang menjulang tinggi seperti kursi bertangan, sejauh 4 km melingkari Hangzhou. Air danau yang berwarna hijau seperti batu giyok, berpadu dengan bayangan puncak-puncak gunung di atas permukaan air, menciptakan pemandangan yang indah tiada caira. Pemandangan di sini sungguh memuka seru ksu ksian. Tetapi orang-orang di kota terlalu disibukan oleh tugas mereka sehari-hari sehingga tidak sempat menikmati pemandangan alam seindah ini. Sungguh sayang. Seseorang yang duduk di sebelahnya menjawab, Oh, tetapi Anda dapat mencuri waktu barang beberapa menit setiap tiga atau lima hari untuk menikmatinya, bukan? Ksu ksian mengangguk membenarkan. Perahu kecil itu mulai bergerak, begitu pula metu ksu ksian. Perlahan ia mengalihkan pandangan dari petohonan ke beberapa rumah yang mengapung di tepian danau. Betapa indahnya, pikir ksu ksian. Apabila kunjungannya ke pemakaman selesai lebih cepat dan hari masih siang, ia akan kembali untuk menikmati pemandangan danau barat ini barang sebentar, sebelum kembali ke kota. Niat semacam ini masih memenuhi benaknya pada saat ia kembali dari makam siang harinya sekitar pukul tiga atau ompat. Dan karena tidak ada yang dapat dikerjakan, ksu ksian mencari kedai minum, dan memesan seteko teh. Sambil menghilangkan penat di kakinya. Kemudian sambil membawa payungnya, ia keluar dari kedai dan berjalan menyusuri sebuah lorong yang sempit. Pada musim bunga dan musim gugur danau barat selalu ramai dikunjungi orang, begitu pula pada hari libur King Ming. Sebagian dari para pengunjung datang dengan menunggang kuda, sebagian naik tandu, dan sebagian lagi berjalan kaki menyelusup di antara orang-orang yang mengalir datang tak habis-habisnya. Ksu ksian berjalan sepanjang jalan kecil yang menuju ke arah gunung Gou dan tiba di bawah sekumpulan pohon. Di sampingnya terdapat sebuah jembatan batu yang terentang di atas kelokan danau. Ketika ia baru saja akan menyeberang, angin datang dari timur dan berhembus ke arah pepohonan. Di bawah salah satu pohon, ia melihat dua wanita muda berdiri bersebelahan. Yang seorang berusia sekitar 19 tahun, mengenakan baju biru dan rok sutra panjang berwarna putih. Yang seorang lagi berusia sekitar 16 atau 17 tahun, mengenakan baju dan rok panjang berwarna hijau. Kedua wanita itu menunjuk ke arah orang-orang yang berlalu lalang. Sebagai seorang pria muda yang mengenal sopan santun, Ksu ksian menundukkan matu dan kepalanya ketika berjalan melewati kedua wanita itu. Tiba-tiba wanita yang berpakaian putih menunjuk ke langit dua kali. Ksu ksian, yang saat itu sedang berada di atas jembatan, melihat awan hitam muncul dengan tiba-tiba. Semakin lama semakin banyak, menggantung di atas kepala. Langit pun menjadi gelap. Ksu ksian memandang berkeliling. Awan telah bergumpal di atas puncak-puncak gunung dari utara. Keselatan. Daun-daun saling bergesekan dan baju ksu ksian berkibar-kibar oleh tiupan angin. Dalam sekejap mata, hujan turun dengan lebat sehingga ksu ksian terpaksa berlari mencari tempat berteduh. Ksu ksian membuka payungnya dengan cepat dan bergegas kembali ke arah pepohonan. Badai saat itu benar-benar aneh. Hujan yang datang dari arah belakang, bagaikan anjing penjaga mengejar mangsa. Karena bingung, orang-orang pun berlarian tak menentu. Begitu pula yang sedang berjalan-jalan di lareng gunung dan bermain air. Semuanya kalang kabut. Karena lebatnya hujan, pepohonan bergoyang-goyang dan air danau barat menjadi bergelora. Selapis kabut hijau timbul di atas permukaan danau. Hujan yang bertambah lebat bagaikan lapisan mie yang berlapis-lapis, membuat pemandangan menjadi kabur. Para pengunjung berlarian mencari tempat berteduh di bawah pepohonan atau berdesak-desakan mencari perahu yang kosong. Ksu ksian memandang dengan takjub ke sekitarnya. Namun ia tak dapat terus berdiri di situ di bawah siraman hujan. Ia mulai berpikir untuk mencari perahu yang akan mengangkutnya pulang, karena hujan tampaknya tak akan segera reda. Pada saat itu seorang pria berjas hujan muncul dengan tiba-tiba, mengayuh sebuah perahu kecil. Ksu ksian sangat bergembira melihatnya. Ia menaikan tayungnya dan berseru, Hai tukang perahu, apakah perahumu disuakan? Sambil mendayung perlahan-lahan, tukang perahu itu menjawab dari balik topinya, Ya, tetapi bayaran yang saya minta agak lebih mahal dari biasanya. Aku mengerti. Pada cuaca seperti ini, setiap orang pasti lebih senang tinggal di rumah daripada berbasah-basah disiram hujan dan badai. Kalau aku menyewamu sampai ke gerbang Kimbo, berapa ongkosnya? Ongkosnya 100 cil saja. Tidakkah itu terlalu mahal kata ksu ksian? Bagaimana kalau kurang sedikit, misalnya 70 cil? Baiklah. Anda tampaknya orang jujur. Mari saya antar hingga ketujuan. Tukang perahu itu kemudian mendayung perahunya hingga haluannya menyentuh tepian sungai. Ksu ksian segera melompat ke dalam perahu. Setelah berada di atas haluan, ksu ksian menutup payung dan mengibaskan bajunya. Kemudian ia masuk ke bagian perahu yang beratap dan meninggalkan payungnya di atas dek. Bagian perahu yang beratap ini luasnya sekitar dua tempat tidur. Dua papan diletakkan berjajar sebagai tempat duduk. Sambil duduk di salah satu papan, ksu ksian berkata, Mari kita berangkat. Aku sudah menyewa perahu ini, jadi kita tidak perlu menunggu penumpang lain. Tentu saja, jawab tukang perahu. Ia merangkuh dayung dan mulai mengayuh. Tiba-tiba seseorang memanggil dari arah pepohonan, perahu. Tukang perahu itu berpaling dan melihat dua orang wanita, seorang berbaju putih dan lainnya berbaju hijau basah kuyuk disiram hujan. Keduanya berteduh di bawah pohon yang tidak cukup luas untuk berdua. Tukang perahu berteriak, maaf nona-nona. Perahu ini tidak disewakan. Dalam cuaca seburuk ini, tidak ada sebuah. Perahu pun yang kosong, keluh wanita yang memanggil perahu. Dan sekarang setelah yang ditunggu tiba, kami tak dapat menyewanya. Padahal ketika tadi melihat perahumu datang, kami mengira Tuhan mengirimkannya untuk kami. Lihatlah. Kami telah basah kuyuk. Apakah engkau benar-benar tidak dapat menolong kami? Tetapi bagaimana bila kalian tidak searah tanya tukang perahu? Kami akan ke gerbang Kingbo. Kemana tujuan kalian berdua? Kami juga ke Kingbo. Dari bawah atap perahu yang tidak berdinding, Kesuksian dapat melihat dengan jelas kedua wanita itu, yang sebelumnya ia jumpai di jembatan Ksileng. Ia lalu berkata kepada tukang perahu, Pak, menepilah. Biarkan mereka menumpang. Aku kasihan melihat mereka. Si tukang perahu segera berteriak untuk memberitahukan bahwa mereka dapat menumpang. Kemudian ia mendayung perahunya ke tepi. Kesuksian berkata, Pinjamkan payungku ini agar baju mereka tidak basah, bila mereka harus berjalan dari pohon ke perahu. Wanita yang berbaju hijau mendengarnya dan mengerling ke arah yang berbaju putih. Kemudian yang berbaju putih menjawab, Terima kasih banyak. Tetapi biar sajalah. Keduanya segera masuk ke dalam perahu. Air hujan mengucur membasahi tubuh mereka. Di depan ruangan perahu yang beratap rendah, keduanya terpaksa duduk meringkuk. Namun bila mereka tetap berdiri di atas dek, tubuh mereka pasti basah kuyuk. Karena kebingungan, mereka tak dapat segera menentukan pilihan. Melihat kesulitan dua gadis itu, Kesuksian berkata dengan ramah. Nona-nona, mendekatlah kemari ada dua bangku di sini. Silakan duduk. Dan karena aku membawa payung, lebih baik akulah yang berdiri di luar. Marilah masuk. Salah seorang dari kedua Nona itu menjawab, Oh, jangan yang seorang lagi menyambung, biarlah kami berdua duduk di papan ini, agar tuan dapat duduk di papan lainnya, kemudian mereka masuk ke ruangan beratap itu. Kesuksian segera bangkit. Dengan sopan ia berkata, tempat duduk ini terlalu sempit bagi kalian berdua. Saya khawatir badan kalian akan pegal-pegal dan tidak dapat duduk dengan santai. Saya sudah pernah mengalami sesuatu yang lebih buruk. Biar sajalah. Jangan pedulikan kami. Ya, begitu pula bagi saya. Berpeduh di bawah pohon sungguh tidak menyenangkan. Dan kami tentunya masih tetap akan berada di sana, kalau saja perahu ini tidak lewat. Maka bila tuan berkeras berdiri di atas dek, berarti kami berdua telah menyusahkan tuan. Baik, terserah kalian, kata Kesuksian sambil membungkuk dengan hormat. Kedua wanita itu balas mengangguk, melangkah ke bangku lalu duduk berdampingan, menghadap ke arah Kesuksian. Kesuksian. Dengan mata memandang ke lantai perahu, Kesuksian berpikir apakah kedua wanita ini bermaksud menghormati dirinya. Sebab, keduanya duduk menghadap ke arahnya, bukan memunggunginya. Ia duduk dengan tenang, tak berani berkata-kata. Tak lama kemudian, hujan mulai meredah dan tukang perahu tetap mendayung perlahan. Kedua wanita itu melihat bahwa Kesuksian selalu menundukan kepalanya. Wanita yang berbaju putih berbisik, Ksiao King, pria ini benar-benar sopan. Kita beruntung dapat menumpang di kapal ini, tetapi rasanya tidak sopan bila kita tidak mengetahui namanya. Ksiao King mengangguk, dan berkata, Aku akan menanyakannya, ia lalu berpaling ke arah Kesuksian. Maaf, kami belum mengetahui nama Tuan. Sungguh tidak pantas bila kami tidak mengetahuinya, padahal Tuan telah menyelamatkan kami di saat badai. Barulah kemudian Kesuksian berani mengangkat kepalanya dan menjawab sambil tersenyum, Oh, jangan hendaknya saya dikenang sebagai penyelamat di saat badai. Nama saya Kesuksian. Ah, Kesuksian. Apakah Tuan berasal dari daerah ini? Ya, saya berasal dari Kianteng. Apakah orang tua Tuan masih hidup? Tidak, saya yatim piatu. Sesungguhnya saya baru pulang dari mengunjungi makam mereka. Apakah Tuan memiliki saudara laki-laki? Tidak, saya hanya memiliki seorang kakak wanita. Ketika mereka berbicara, Kesuksian melihat ke arah wanita yang satunya, yang berbaju putih. Ia memiliki bentuk tubuh yang sangat indah dan sepasang metrelok yang bersinar tajam. Rambutnya yang berhias bulu burung digelung berbentuk sanggul, tidak dibiarkan tergerai, sehingga terlindung dari air hujan. Adapun Xiaoqing, walaupun berpenampilan seperti petani, ia tampak terpelajar. Berbeda dengan teman seperjalanannya, gadis itu memiliki wajah bulat telur dan murah senyum. Ia juga lebih banyak berbicara dan tidak henti-hentinya mengajukan pertanyaan. Kepada Kesuksian, Apa pekerjaan tuan? Saya bekerja di bagian keuangan di sebuah toko obat. Berapa usia tuan? 20 tahun, jawab Kesuksian tanpa merasa terganggu dengan pertanyaan Xiaoqing yang bertubi-tubi. Mendengar jawaban ini, Xiaoqing menjawab, Kalau begitu usia tuan kira-kira sama dengan usia kakak satu saya ini. Usia tuan 20 tahun? Pasti tuan sudah menikah. Berapa usia istri tuan? Sekalipun usia saya sudah 20 tahun, hidup saya masih tergantung pada kakak dan suaminya, bahkan tinggal serumah dengan mereka. Jadi bagaimana mungkin saya menikah jawab Kesuksian dengan macu bersinar? Xiaoqing berpaling ke arah saudaranya yang menunduk malu, memandang pakaiannya yang masah. Kakak saya tidak tahu apa yang harus ia katakan. Apakah suan ingin menanyakan sesuatu kepadanya? Ya, jawab Kesuksian. Siapa namanya tanyanya tanpa berpikir panjang, tak tahu apa yang harus ia tanyakan. Yang ditanya melirik dan tersenyum. Namun Xiaoqing tidak memberi kesempatan kepada saudaranya untuk menjawab. Namanya Bai Susan. Kami berasal dari Shizhou dan majikan kami adalah pemimpin Shizhou. Satu penggunaan kata kakak atau adik antara Bai Susan dan Xiaoqing menunjukkan bahwa hubungan keduanya sangat akrab, walaupun mereka tidak benar-benar bersaudara kandung. Di China orang sering saling mengangkat saudara dan menyayangi tawan seperti layaknya orang bersaudara. Sayangnya, majikan dan istrinya sudah meninggal, jadi tidak ada lagi yang menjaga kami. Semasa hidupnya, majikan kami tinggal di sebuah rumah di Hangzhou, dan mengajak kami tinggal bersamanya. Di sana kami membantu mengurus rumah tangga majikan. Kami tidak mempunyai saudara lain di sana. Nah, kami telah menceritakan semuanya kepada Tuan. Apakah Tuan masih ingin bertanya? Dengan rendah hati Ksu Ksian menjawab, kalian adalah keluarga bangsawan. Maafkan kebodohan saya. Ia berdiri dan membungkukan badannya. Bai Susan membalas penghormatan itu. Jika kalian berdua tidak mempunyai saudara dan kenalan, tentunya kalian merasa kesetiaan di Hangzhou, lanjut Ksu Ksian sungguh-sungguh. Bai Susan menarik napas panjang. Ksiaoqing berkata sambil menggoda, Cuan Ksu, Anda dan kakak saya sama-sama bernasib malang. Ya, kata Ksu Ksian sambil mengangguk, saya memang kurang beruntung. Hujan semakin reda dan berganti dengan gerimis. Kumpulan pepohonan di tepi pematang subuh mulai terlihat, karena uap kabut mulai menghilang dari danau barat. Santan I.I.N.I.U.E. dan Ruan Gongduan pun tampak di cakrawala. Rintik gerimis masih menetes di atas perahu. Selapis kabut yang indah menebar di atas air danau. Ksiaoqing berseru, danau barat memang luar biasa. Pemandangan sebelum dan sesudah hujan sangat berbeda. Cuan Ksu, maukah Anda duduk di sini sebentar bersama kami untuk menikmati pemandangan yang indah ini? Kabut masih tebal. Sebaiknya kita pulang saja. Hari ini saya mendapat cuti sehari penuh. Saya berpikir sebaiknya saya segera pulang untuk menghindari teguran majikan. Bai Su Zen mengangguk tanda setuju. Sementara mereka berbicara, perahu telah tiba di gerbang King Bu. Ketika kemudian tukang perahu menepikan perahunya, Bai Su Zen mengambil uang dari sakunya dan memberikannya kepada Ksiaoqing. Sambil mengulurkannya kepada tukang perahu, Ksiaoqing berkata, karena Tuan Ksu menyewa perahu sebanyak 70 tel, kami berdua ingin menambahnya 30 tel. Jadi jumlah seluruhnya 100 tel untuk kami bertiga. Hitung, Pak. Mendengar kata-kata Ksiaoqing, Ksuxian berpaling. Hai serunya. Jangan terima uangnya, Pak. Aku tidak ingin mereka membayar rongkos suanya. Bai Su Zen berusaha meyakinkan Ksuxian, tidak apa-apa Tuan, jangan khawatir. Tukang perahu memeriksa uangnya dan berkata, saya tidak peduli siapa yang akan membayar. Yang penting uangnya cukup. Kalau begitu baiklah. Terima kasih banyak kata Ksuxian. Tukang perahu menambatkan perahunya pada sebatang pohon di tepian danau. Kita telah sampai. Silakan turun. Ksuxian melirik ke arah Bai Su Zen yang sedang menunjuk kembali ke arah langit sebanyak dua kali. Sekalipun Ksuxian tidak memahami maknanya, ia dam saja. Kakak, hari masih hujan. Apa yang akan kita lakukan sekarang tanya Ksiao King kepada Bai Su Zen. Ambillah payung saya ini. Pasti cukup besar. Untuk kalian berdua, kata Ksuxian. Tapi bagaimana dengan Anda tanya Bai Su Zen? Jangan khawatir. Tempat tinggal saya sudah dekat. Setelah mengucapkan terima kasih, Ksiao King mengambil payung itu dari tangan Ksuxian, lalu berjalan keluar dari ruang perahu yang beratap itu diikuti oleh Bai Su Zen. Tiba-tiba Bai Su Zen menoleh kepada Ksuxian dan berkata, di mana toko Anda, Shuan Ksu, agar kami dapat mengantarkan payung Anda besok pagi. Jangan khawatir. Kalau tidak berhalangan, biar saya yang mengambilnya. Di mana Anda tinggal? Di luar gerbang Kimbo, di samping Qian Wang Chi. Di sana ada sebuah pintu merah dengan secari kertas putih di atasnya. Itu rumah kami. Kami akan menanti Anda, Tuan. Ksuxian berkata penuh semangat. Baik. Walaupun hari hujan, saya akan ke sana. Bai Su Zen menganggukan kepalanya, kemudian berjalan ke atas dek sementara Ksiao King memayunginya. Sejenak mereka berdiri tak bergerak di atas dek perahu. Tetesan hujan belum juga berhenti, airnya bergulir di atas payung dan turun ke tanah. Pukul berapa Anda akan datang? Chuan Ksu kata Ksiao King. Besok sore. Jadi, besok sore, hujan ataupun panas Anda akan datang. Kami akan menanti Anda, Bai Su Zen tersenyum sambil memandang ke dalam perahu. Saya pasti datang, kata Ksuxian Seraya bangkit dari tempat duduknya. Kedua wanita itu melompat ke darat. Sambil berjalan berdekatan, mereka segera pergi di bawah rintik air hujan dan hembusan angin. Ksuxian juga segera meninggalkan tempat itu. Di bawah siraman hujan gerimis, ia tiba di bawah gerbang King Bo dan berlari pulang. Badannya basah kuyuk. Walaupun baju barunya basah dan kusut, hati Ksuxian sangat kegembira karena akan bertemu kembali dengan kedua wanita itu esok harinya. Sebenarnya ia ingin menceritakan pengalamannya kepada kakak dan iparnya, namun karena takut mereka akan menghujaninya dengan pertanyaan, akhirnya Ksuxian memutuskan untuk menyimpannya. Semalaman ia tidak dapat memicinkan mata, memikirkan kedua wanita itu. Bab 2. Eh esokan harinya, matahari bersinar cerah. Bai Su Zen duduk seorang diri. Ia sedang memasang sebatang bambu pada serumpun bunga mawar di dalam pot di halaman rumahnya. Karena asyiknya, ia tidak memperhatikan keadaan di sekelilingnya. Ksiao King diam-diam datang membawa secangkir teh. Minuman itu kemudian diletakkan yang di atas meja di hadapan Bai Su Zen. Kau pasti sedang berpikir, apakah ia benar-benar akan menepati janjinya, bukan tanya Ksiao King lembut. Sambil menatap Ksiao King, Bai Su Zen menjawab, Chuan Ksu pasti datang. Ia tidak seperti yang lain. Aku yakin ia dapat memegang janji. Hujan yang kau ciptakan kemarin benar-benar membantumu untuk meminjam payungnya. Ya, itu harus kulakukan. Anggur minuman sudah kau siapkan? Tidak perlu engkau risaukan. Apakah engkau takut ia tak datang hari ini? Ia pasti datang. Kakak, ingatlah. Walaupun kau katakan kesuksian orang baik-baik, kau harus sanggup menguasai perasaanmu. Ksiao King, aku tahu. Bukankah telah ku katakan bahwa ia adalah orang baik-baik? Ia tidak berani memandang wajah kita dan selalu menundukkan kepalanya. Ia selalu menjawab segala pertanyaan kita. Dengan jujur. Ketika ku tanyakan berapa saudaranya, ia menjawab bahwa ia hanya mempunyai seorang kakak perempuan. Ia juga tidak berdusta ketika kau tanyakan apakah ia sudah menikah. Dengan terus terang ia berkata bahwa ia belum sanggup berdiri sendiri apalagi menghidupi keluarga. Tidakkah itu jawaban yang jujur? Dan ketika ia meminjamkan payungnya kepada kita ia tidak mengatakan akan mengambilnya kembali, apalagi menanyakan alamat kita. Setelah ku katakan bahwa kita akan mengembalikan payung itu ke rumahnya, baru ia berani menanyakan alamat kita agar dapat mengambil kembali payungnya. Kesuksian berkata jujur. Ia bukan pula seorang yang pandai menjual kata-kata. Jadi aku benar-benar mempunyai alasan cukup untuk mempercayainya. Setelah mendengar kata-kata Bae Suzen, Ksiao King menyadari bahwa kakaknya tidak lagi ragu-ragu. Bila sebesar itu keyakinanmu, tak ada gunanya aku berbicara lebih banyak lagi. Jalan masuk sudah disapu bersih. Sudah, sudah ku bersihkan tadi, jawab Ksiao King meyakinkan saudaranya. Sayur-sayuran segar sudah kau beli? Semua perintahmu telah kukerjakan. Masihkah ada yang harus kukerjakan? Katakan segera. Bae Suzen meneguk teh yang disiapkan oleh Ksiao King untuknya, sambil memandang daun teh yang mengambang di dalam cangkir. Ksiao King tahu bahwa saudaranya sedang berpikir. Ia berdiri diam di samping tanpa berbicara. Apalagi yang kau tunggu tanya Bae Suzen sambil mengangkat kepalanya. Tidakkah baru saja kukatakan bahwa aku menunggu perintahmu jawab Ksiao King dengan sabar. Kau telah mempersiapkan segalanya dengan sempurna. Aku tak menemukan kekurangan sekecil apapun, kata Bae Suzen dengan lembut. Matanya berpendar-pendar. Buatlah agar kehadirannya di rumah ini benar-benar menyenangkan hatinya. Ksiao King menghela nafas lalu meninggalkan halaman. Sambil melirik dari balik bahunya, ia meringis dan bergumam, siapa sebenarnya laki-laki itu, kakak? Bae Suzen kembali menundukkan kepalanya. Ia tersenyum kecil. Aku akan melihat keluar, kata Ksiao King. Kalau Ksu Ksian tiba, akan ku bawa ia ke sini. Setelah Ksiao King keluar, Bae Suzen meletakkan cangkirnya. Ia berjalan mengelilingi ruangan sambil terus berpikir. Aneh. Mengapa aku tak henti memikirkan Ksu Ksian sejak melihatnya untuk pertama kali? Ia benar-benar cocok bagiku. Umurnya 20, dan di atas segala galanya, kejujurannya sungguh mengesankan. Jika nanti aku dapat menyambutnya dengan baik, ia pasti bersedia menikahiku. Ketika Bae Suzen sedang berhayal bagaimana memikat hati pria idamannya, matanya terpaku pada sebuah jambangan bunga yang berisi bunga mawar berwarna merah tua. Harumnya semerbak memabukan. Seandainya saja ia mau memetik sekuntum bunga ini, dan menyematkannya di rambutku, bunga ini pasti akan menjadi lebih indah lamunnya. Tiba-tiba ia merasa khawatir, seseorang akan menganggapnya aneh karena melihatnya berputar. Putar dalam ruangan. Bae Suzen pun menghentikan langkahnya. Ia lalu memandang keluar jendela. Matahari yang saat itu hampir terbenam bersinar ke arah timur. Debu-debu berterbangan. Seharusnya ia sudah datang sekarang, pikirnya dengan tak sabar. Di tokonya, sementara bekerja pun Kesuksian tidak dapat melupakan Bae Suzen. Ia tak sabar menunggu datangnya petang. Setelah toko tutup, ia bergegas pulang dan berganti baju. Kepada kakaknya, Kesuksian berkata bahwa ia akan berkunjung ke rumah sahabatnya. Kesuksian tiba di gerbang King Boo. Tepat seperti yang telah dikatakan oleh Bae Suzen, ia melihat sebuah pintu merah yang masih baru dan diatasnya melekat secari kertas putih. Sejenak Kesuksian berdiri dengan ragu-ragu di luar bangunan itu. Belum pernah ia berkunjung ke rumah sebesar ini. Jadi disinilah mereka tinggal. Penghuninya pasti kaya raya. Aku tak akan berani masuk. Ia pun menjadi ragu untuk mengetuk pintu. Namun, tiba-tiba pintu itu terbuka. Kesuksian berdiri terpaku karena merasa takut. Hampir saja ia melangkah pergi. Kesuksian, apakah anda baru saja tiba? Kata Ksia Oking menyambut dengan gembira. Kesuksian berhenti melangkah dan mengatur sikapnya. Kakak saya khawatir anda tidak dapat menemukan rumah ini, kata Ksia Oking sambil tetap berdiri di pintu. Itu sebabnya ia memintaku untuk melihat keluar, jangan-jangan anda sudah tiba. Mari silakan masuk. Ia sudah lama menunggu kedatangan anda. Ksia Oking menarik Kesuksian ke dalam sebuah lorong. Di ujung lorong itu, ia melihat sebuah jambangan besar penuh bunga. Di belakangnya, terhampar halaman yang luas, syarat dengan pepohonan dan tanaman bunga. Dua buah pohon yang rindang berdiri tegar mengapit pintu masuk. Di sebelah kiri terdapat serumpun bambu yang berbentuk seperti jendela. Tempat itu sangat bersih. Tidak ada sehelai daun pun tergeletak di lantai. Kesuksian telah datang, kata Ksia Oking sambil menyebak kain pintu. Kesuksian berdiri di sebuah ruang tamu yang luas. Ruangan itu berisi sebuah tempat tidur kayu berukir. Di atasnya terdapat sebuah kasur bersulam. Di samping tempat tidur, terdapat sebuah meja yang juga berukir. Di dekat meja, terdapat enam kursi besar yang mengelilingi empat meja teh. Semuanya berukir indah. Di sebelah kanan, terdapat sebuah meja kecil dari kayu jendana. Meja ini dikelilingi oleh empat buah kursi dengan tempat duduk bersulam yang empuk. Di sebelah kiri, terdapat sebuah harpa yang besar dan sebuah meja kecil. Di atas meja kecil itu, ada jambangan yang berisi bunga-bunga yang sangat indah. Di tengah ruangan terdapat sebuah meja kecil panjang. Meja itu dipenuhi dengan pot-pot dan jambangan-jambangan bunga dari batu koral dan akik. Sebuah lukisan kaligrafi tergantung di dinding. Kesuksian berdiri terpaku. Melihat pajangan rumahnya, aku yakin keluarga bayi ini benar-benar hartawan, katanya pada dirinya sendiri. Bayi Suzen masuk ke dalam ruangan dengan anggun. Lamunan kesuksian pun terputus. Selamat datang. Sudah lama saya menanti kedatangan Anda. Maafkan saya. Hari ini banyak langganan yang datang ke toko. Saya tidak dapat pulang lebih awal. Saya harap Anda mau mengerti, karena toko itu bukanlah milik saya. Anda pasti lelah. Silakan duduk, kata Bayi Suzen dengan ramah. Kesuksian duduk di salah satu kursi yang besar, Bayi Suzen dihadapannya. Ksiao King masuk membawa dua cangkir teh di atas sebuah baki dan meletakannya di atas meja. Karena tidak mempunyai keluarga di sini, kata Bayi Suzen menjelaskan, kami harus cepat-cepat mencari tempat tinggal. Itu sebabnya rumah ini belum benar-benar rapi dan hiasannya pun sangat bersahaja. Oh, tetapi ini pun sudah sangat indah, kata Kesuksian. Seumur hidup, belum pernah saya melihat rumah seindah ini. Anda pasti belum makan. Saya harap Anda tidak berkeberatan untuk mencicipi masakan yang telah saya siapkan. Oh, jangan terlalu merepotkan diri. Chuang Su, kata Bayi Suzen dengan rendah hati, karena tidak ada seorang pria pun di sini, maka saya sendirilah yang harus mengatur segalanya. Tetapi kadang kalau hasilnya kurang memuaskan, seperti masakan yang saya siapkan khusus bagi Anda. Bila nanti hidangannya kurang memenuhi selera, jangan hendaknya ditertawakan. Saya tidak akan melakukannya. Kemudian Kesuksian diajak ke bagian timur rumah itu. Di ruangan ini, lilin sudah dinyalakan dalam dua buah tempat lilin yang besar. Meja makan diatur untuk tiga orang. Ada sebuah kursi besar bersandaran di ujung meja. Chuang Su, silakan duduk di ujung meja, kata Bayi Suzen. Adik saya akan duduk di sebelah kananmu, dan saya di sebelah kirimu. Setelah mereka duduk, seorang pelayan wanita datang. Kesuksian sekilas memperhatikan peralatan makan, seluruhnya terbuat dari bahan porselin pilihan. Namun, ia tidak dapat melihat piring makan. Ksiao King menuangkan anggur dari sebuah tempat anggur yang sangat indah. Cangkir ini terlalu besar. Saya hanya minum sedikit, kata Kesuksian cepat-cepat. Sambil memandang Bayi Suzen penuh arti, Ksiao King menjawab, Anda harus minum lebih banyak. Kami sengaja membuatnya kemarin untuk menyambut kedatangan Anda, yang sepantasnya kami rayakan. Tetapi, saya harus bangun pagi-pagi sekali. Kalau saya mabuk, saya akan terlambat datang di tempat kerja. Apa yang harus saya katakan kepada majikan sanggah Ksu Ksian? Cuan Ksu benar, kata Bayi Suzen. Minumlah sebanyak Anda suka, kemudian ia mengangkat gelasnya ke arah Ksu Ksian. Untuk kesehatan Anda, Cuan Ksu. Dan terima kasih untuk segala kebaikan dan bantuan Anda kemarin. Tanpa payung, mudah-mudahan Anda tidak demam. Ksu Ksian meneguk anggurnya dan tersenyum, sama sekali tidak. Apakah toko Anda masih sibuk sekarang ini? Ya, kami tidak mempunyai cukup banyak waktu untuk beristirahat. Pasti gaji Anda besar, kata Bayi Suzen ingin tahu. Sebaliknya, gaji saya sedang-sedang saja. Kalau begitu, sebaiknya Anda membuka toko sendiri. Tampaknya Anda kurang dapat memahami betapa sulitnya mencari uang saat ini keluh Ksu Ksian. Saya telah bekerja dengan baik, dan tidak pernah membuat gelusar majikan. Namun, dari mana saya dapat memperoleh uang cukup sebagai modal? Ya, siapa tahu ada seseorang yang bersedia membantu. Ksiao King menoleh kepada Bayi Suzen, dan berkata, Chuan Ksu, silakan ambil sendiri makanan dan minumannya. Masih banyak waktu untuk berpikir, dari mana Anda dapat memperoleh uang itu. Mudah-mudahan, jawab Ksu Ksian. Pertolongan Anda kemarin sungguh sangat, kata Bayi Suzen dengan bimbang. Koma sangat kebetulan sambung Ksiao King. Ksu Ksian tak berani menafsirkan kata-kata mereka. Ia memusatkan perhatiannya kepada minumannya. Sekilas dipandangnya wajah kedua wanita itu, namun ia belum juga menemukan jawaban yang dicarinya. Bayi Suzen berkata, Chuan Ksu, apa yang paling membahagiakan Anda? Menurut pendapat saya, tidak ada yang paling menyenangkan selain bercakap-cakap dengan kawan-kawan. Bagaimana dengan Anda? Bayi Suzen ragu-ragu sebentar. Sambil memainkan sumpitnya, ia tersenyum sedikit. Teh sudah menjadi dingin, katanya. Biar saya buatkan seteko lagi yang hangat. Ksiao King akan menemani Anda berbincang-bincang. Kemudian ia bangkit dari kursinya dan berjalan ke pintu keluar sambil tersenyum penuh arti kepada Ksiao King. Melihat isyarat Bayi Suzen, Ksiao King lalu berkata, anggurnya hampir habis. Saya akan mengambilnya lagi. Sudahlah. Di sini pun masih banyak, kata Ksu Ksian. Ksiao King mengambil guci anggur, tertawa dan berjalan keluar. Jangan khawatir, Anda tidak akan mabuk, katanya. Di luar ruangan, Ksiao King bertemu dengan Bayi Suzen yang memang sedang menunggunya. Ia menyapa Bayi Suzen dengan wajah menggoda, apakah Tuan Ksu harus segera diusir Bayi Suzen merapatkan bibirnya. Ia merasa malu. Ksiao King terus menggoda, apakah kau tidak ingin ia tinggal di sini? Pipi Bayi Suzen minerah, adik, jangan goda aku. Kau tahu benar bagaimana perasaanku. Aku mengharapkan bantuanmu. Ksiao King mencibir dan berkata, oh, jadi aku harus menjadi mak comblang bagi kalian berdua? Baiklah, berapa bayaranku? Sambil menarik Ksiao King ke dekatnya, Bayi Suzen membisikkan rencananya di telinga Ksiao King. Ksiao King mulai merasa bosan ketika Ksiao King kembali ke ruangan. Ia bergegas mengisi gelas Ksuk Sian yang hampir kosong. Tetapi Ksuk Sian bangkit. Terima kasih, tetapi saya harus segera pergi. Rumah saya jauh. Hari sudah larut malam. Tanpa mendengar jawaban Ksuk Sian, Ksiao King tetap mengisi gelas Ksuk Sian dan menyuruhnya duduk kembali. Jangan terburu-buru. Kami dapat meminjamkan lentera kepada Anda. Ada yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Baiklah, kata Ksuk Sian dengan sopan. Chuan Ksu, usia Anda sudah 20 tahun, tetapi mengapa Anda belum menikah? Tanya Ksiao King sambil meneguk anggur dan memperhatikan wajah Ksuk Sian. Saya orang miskin. Wanita manakah yang mau menikah dengan orang seperti saya? Jawab Ksuk Sian. Saya dapat mencarikan seorang calon istri untuk Anda, kata Ksiao King. Jangan bergurau. Bagaimana mungkin, orang semiskin saya dapat memperoleh seorang istri? Ikuti saja saran saya. Masalah uang tidak perlu Anda risaukan. Mana mungkin, kata Ksuk Sian tidak percaya. Mengapa tidak? Kakak saya Bae Su Zen juga. Berumur 20 tahun, dan ia masih seorang diri. Ia mendambakan pria jujur yang taat kepada hukum. Ia juga menyukai pria yang tidak gemar berbicara. Kemarin, ketika kita bertemu, ia langsung jatuh cinta kepada Anda. Ksuk Sian menjadi bingung, bagaimana mungkin kami menikah? Chuan Ksu, duduklah dan dengarkan saya. Apakah Anda bersedia menikahinya? Tentu saja saya ingin menikahinya. Tapi saya sangat miskin. Untuk menikah, paling tidak saya butuh uang sebanyak 200 stel. Dari mana dapat saya peroleh uang sebanyak itu? Kata Ksuk Sian dengan sedih. Bukankah sudah saya katakan bahwa hal itu tidak perlu Anda risaukan. Jika Anda setuju, saya akan menyediakan uang itu dan mengatur perkawinan Anda. Tenang-tenang sajalah. Ksuk Sian menggelengkan kepalanya dengan rasa. Tidak percaya. Saya pasti sedang bermimpi, gumamnya. Anda tidak bermimpi. Semua yang saya katakan benar adanya, kata Ksiaok King, tidak sabar. Ksuk Sian berdiri dan mengangguk hormat. Terima kasih. Tetapi aku sedang berpikir, apa yang dapat ku berikan kepada calon istri saya nanti? Ksiaok King menjawab, itu pun sudah saya pikirkan. Anda sungguh baik hati. Saya hanya mampu mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Anda. Tetapi terlebih dahulu saya harus memberitahu kakak dan suaminya mengenai berita gembira ini. Baru setelah itu kita dapat menetapkan hari perkawinan. Oh, itu tidak perlu, tukas Ksiaok King. Saya akan mengatur ruangan ini dan Anda dapat menikah di sini. Bagaimana? Ksuk Sian memandang ke sekitarnya. Kalau benar demikian, saya setuju, katanya. Karena kita tidak perlu lagi meminta izin kepada siapapun, Baik Su Zeng akan segera saya panggil agar pernikahan kalian dapat segera dilangsungkan. Ksiaok King memanggil kakaknya yang kemudian datang dengan kepala tertunduk, lalu duduk di depan mereka. Ksuk Sian berdiri, sambil mengetuk-ngetuk meja. Ia berkata dengan terbata-bata, Begini adik, Anda mengatakan, ia mengusulkan, dan saya berpendapat, gagasannya benar-benar cemerlang. Kakak, kata Ksiaok King dengan suara tegas, kami telah mengatur pernikahanmu. Chuang Su menyangka ia sedang bermimpi. Kau masih ingin menyatakan sesuatu? Baik Su Zeng berdiri dan berkata dengan lembut, Chuang Su, saya sangat berterima kasih Anda bersedia menjadi suami saya. Anda pasti bertanya-tanya mengapa saya memilih Anda dan bukan pria lain yang lebih kaya dan berpangkat. Karena mempunyai cukup uang, saya tidak membutuhkan pria kaya yang berkedudukan. Saya hanya menginginkan pria yang memiliki kejujuran. Namun karena semuanya hanya pandai bermanis-manis di muka dan berhianat di belakang punggung, saya tidak berminat menerima lamaran mereka. Yang saya inginkan adalah pria yang jujur dan berkata apa adanya seperti Anda. Tetapi dengan keadaan saya yang seperti ini, saya takut Anda nanti akan malu karenanya, kata Ksu Ksian sambil menundukkan kepala. Asal Anda berlaku baik. Itulah yang terpenting bagi saya. Menurut Ksiaok King, Baik Su Zeng menoleh ke arah saudaranya sambil menunduk malu. Malam ini indah sekali. Mari kita segera laksanakan upacara perkawinan kalian, kata Ksiaok King dengan tegas. Ksiaok King mengajak keduanya untuk berdoa kepada dewa-dewa dan memulai upacara perkawinan. Ditanggalkannya sebuah selendang merah dari pinggangnya, lalu diberikannya kepada Baik Su Zeng dan Ksu Ksian. Dimintanya mereka memegang selendang itu, masing-masing di salah satu ujungnya. Dengan dipimpin oleh Ksiaok King, mereka membaca mantra-mantra perkawinan, dan berjalan ke kamar pengantin. Ksiaok King segera meninggalkan ruangan setelah sejenak menggoda kakaknya. Baik Su Zeng mengejarnya keluar, lalu berbisik. Terima kasih banyak, engkau telah menikahkan kami. Tetapi masih ada sesuatu yang kubutuhkan. Bersediakah engkau membantuku? Ya, katakan segera. Karena takut terdengar oleh Ksuk Sian, Baik Su Zeng mengajak Ksiaok King menjauh. Sekarang aku sudah menikah. Kita tidak akan kembali lagi ke MA. Namun, kami berdua memerlukan uang untuk membiayai rumah tangga dan membuka usaha. Padahal Ksuk Sian tidak mempunyai tabungan. Bagaimana caranya mendapatkan uang? Kau pasti sudah gila jawab Ksiaok King sambil tertawa. Aku juga orang baru di sini dan tidak punya kenalan seorang pun. Bagaimana aku dapat mencari uang? Jika kau membutuhkan uang, aku terpaksa memergunakan ilmu sihir. Setelah berpikir sejenak, Baik Su Zeng menjawab. Aku tahu. Tapi kalau kita menciptakan uang palsu dan akhirnya ketahuan, kita sendirilah yang celaka. Lebih baik kita pinjam saja dari bendahara kota. Di sana tak seorang pegawai pun bekerja jujur. Mereka senang memeras rakyat. Lebih baik kita mengambil uang mereka. Kemudian Ksiaok King pergi, dan Baik Su Zeng kembali ke kamar pengantin. Ksiaok King lalu terbang ke kantor bendahara kota dan masuk menembus dinding gedung tempat penyimpanan uang. Ia memandang ke sekitarnya. Keadaan sangat sunyi, tidak ada seorang pun di sana. Ksiaok King melihat sebuah ruangan yang kokoh dengan pintu dan jendela yang tertutup rapat. Dengan perlahan ia mengetuk dinding ruangan itu. Tiba-tiba tampak sebuah lubang. Ksiaok King segera memasukkan tangannya ke dalam ruangan lewat lubang itu, dan diambilnya segenggam penuh emas batangan. Kemudian, Ksiaok King mengarahkan telunjuknya kembali kepada lubang itu. Lubang itu menghilang, dan dindingnya kembali seperti sedia kala. Esok harinya Ksiaok King menyerahkan emas-emas itu kepada Baik Su Zeng. Semuanya ada 60 batang emas. Baik Su Zeng tertawa gembira. Untuk mengangkat emas sebanyak ini, paling tidak dibutuhkan dua orang kuli. Pada saat yang sama, di kantor kas kota, Bendahara, dikejutkan oleh hilangnya uang sebanyak 3.000 cil emas. Ia lalu sibuk mencari dari hilangnya uang itu. Bab 3. Ada hari setelah pernikahan, matahari bersinar cerah. Kesuksian terbangun. Dari tempat tidur ia melihat Baik Su Zeng sedang duduk di depan meja hias menyisi rambut. Pada saat itu, matahari menyinari dinding putih bagian barat. Di sebelah dinding terdapat bunga-bunga indah dan dedaunan yang hijau segar. Betapa indah pemandangan yang dilihatnya. Pemandangan sangat indah, bukan? Kata Baik Su Zeng sambil memandang keluar jendela. Aku tidak melihatnya. Aku sedang asyik. Memperhatikanmu menyisi rambut. Dan itu jauh lebih indah dari pemandangan di luar. Selama ribuan tahun, tak terhitung banyaknya pujangga menulis puisi tentang wanita yang menyisi rambutnya. Aku tidak bicara soal puisi dan pujangga. Aku hanya senang melihatmu menyisi rambut. Benarkah? Jika kau mau, aku akan mengubah tata rambutku. Bagaimana pendapatmu? Aku suka semua tata rambut yang kau pilih. Ini adalah kata-kata suami yang mencintai istrinya. Mudah-mudahankah selalu demikian kepada aku. Aku bersumpah akan selalu menyayangimu, kata Kesuksian bersungguh-sungguh. Tak perlu bersumpah. Aku percaya. Bagaimana kalau rambutku disanggul saja? Bagus. Aku ingin melihat bagaimana kau mengatur rambut, kata Kesuksian sambil bangkit dari tempat tidur. Nah, lihatlah kemari, begini caranya. Bai Suzen lalu mengangkat dan menekuk rambutnya ke atas dengan rapi. Kesuksian yang berdiri di sebelahnya berkata, Indah sekali, keduanya lalu tertawa gembira. Ya, memang indah. Tetapi pada musim panas seperti ini, biasanya orang tidak memakai tusuk konde dari tulang. Aku akan mencari bunga-bunga berwarna merah untuk hiasan rambutku, kata Bai Suzen. Bagaimana kalau aku yang memetiknya untukmu usul Kesuksian? Baiklah. Aku akan menemanimu memetik bunga, Kesuksian berjalan keluar, lalu memetik tiga kuntum bunga dan memberikannya kepada Bai Suzen. Apakah bunga-bunga ini cocok untuk rambutmu? Ya. Tetapi masih ada tugas lain untukmu. Tolong atur bunga ini di sanggulku. Kesuksian memandang rambut istrinya dan tersenyum. Inilah tugas yang sangat kusukai. Tunggu aku harus tahu di mana sebaiknya bunga-bunga ini ku tancapkan. Aku tidak ingin merusak rambutmu. Bai Suzen tersenyum lembut dan membiarkan Kesuksian berjalan mengitarinya. Setelah berpikir sejenak, Kesuksian lalu memasang sekuntum pada sisi kiri sanggul Bai Suzen, sekuntum lagi pada sisi kanannya, sedangkan kuntum bunga ketiga tepat di tengah-tengah sanggul. Lalu ia berdiri di belakang istrinya untuk menilai hasilnya. Pada waktu yang sama Xiaoking datang membawa teh. Ia tersenyum gembira melihat pemandangan yang mengasyikan itu. Setelah meletakkan teh di atas meja, ia berjalan keluar. Adik Xiaoking, kata Kesuksian. Jangan pergi. Bagaimana pendapatmu tentang bunga-bunga ini maksudmu bunga di rambut Bai Suzen tanya. Xiaoking. Tentu saja sangat indah. Lalu ia pergi meninggalkan mereka berdua kembali, duduk berdampingan sambil menikmati teh. Bai Suzen tiba-tiba tersenyum. Mengapa engkau tersenyum tanya Kesuksian? Aku geli melihat caramu memandangku. Karena engkau sangat cantik. Hari pertama cutiku telah kita lewatkan dalam kesibukan. Hanya tinggal hari ini dan esok sajalah aku dapat menikmati kehadiranmu di sampingku. Jadi, setelah tiga hari, engkau harus kembali bekerja? Tentu saja. Bai Suzen berpikir sebentar dan berkata, Dalam setahun paling banyak engkau mendapatkan dua ribu tel. Dengan gaji sekecil itu, tidak seharusnya kau merasa terikat pada pekerjaanmu. Ayahku banyak menabung selama hidupnya. Peninggalannya cukup banyak untuk kita berdua selama delapan hingga sepuluh tahun. Engkau sebaiknya berhenti bekerja dari toko itu. Engkau sangat baik hati, sayangku, kata Kesuksian. Tetapi seorang pria tidak bisa duduk bermalas-malasan sepanjang tahun tanpa bekerja. Ya, aku tahu. Tetapi, tidaklah bijaksana bila engkau terus bekerja di toko dengan gaji sekecil itu. Kita masih mempunyai dua hari untuk memikirkannya. Jadi kau tidak perlu khawatir. Pada saat itu dari luar terdengar suara genderang dan gong yang dibunyikan dengan keras. Saat ini ibu kota dipindahkan ke Hangzhou. Para pegawai kota Praja sedang bergembira. Mereka merayakannya di danau pada pagi ini, Kesuksian menjelaskan. Nanti malam bulan purnama. Danau Barat pasti sangat indah. Kita harus menyewa perau dan bermain-main di sana. Kita beruntung tinggal di tepi danau. Jadi kita dapat bersenang-senang hingga larut malam. Bagaimana pendapatmu tanya Baye Susan dengan bersemangat? Betul. Semakin larut, semakin sedikit orang di sana. Itu lebih baik bagi kita berdua. Apa maksudmu dengan semakin sedikit orang di sana? Artinya, kita bisa berdua saja di sana. Kakak, jadi aku tidak boleh ikut bersama kalian malam ini kata Xiaoking yang muncul dengan tiba-tiba dari ruang sebelah. Tentu saja engkau boleh ikut. Aku tidak bersungguh-sungguh tadi, kata Kesuksian menenangkannya. Dengan menahan tawa, Baye Susan berkata kepada Xiaoking, setelah makan siang, pergilah menyewa sebuah perahu kecil dan bersih untuk nanti malam. Sesudah makan malam kita berangkat dan bersenang-senang di danau. Jadi, aku boleh ikut juga, bukan tanya Xiaoking. Kesuksian bangkit dan membungkukan badannya. Maafkan kata-kataku tadi. Aku tidak bersungguh-sungguh. Mereka bertiga tertawa berderai-derai. Malam itu bulan bersinar penuh di timur langit. Indahnya bayangan bulan, puncak gunung dan pepohonan di atas air sungguh tak terlukiskan. Demikian pula pantulan gunung Gu dan G yang berpadu dengan cahaya dari kota Hangzhou. Perahu-perahu yang berlayar menyebabkan air bergoyang-goyang. Gerakan airnya membuat lukisan yang terpantul di permukaan air berpendar-pendar memukau mata. Perahu yang disewak Xiaoking, mempunyai sebuah ruangan, bertirai hijau. Atapnya berwarna biru. Di dalamnya terdapat sebuah meja dengan dua buah kursi. Pada atap ruangan itu tergantung dua buah lentera. Di atas meja terdapat teh satu teko dan empat buah mangkok berisi buah delima, kacang, biji buah melon, dan gula-gula. Ksu Ksian berseru. Xiaoking, pandai sekali engkau memilih perahu. Kalian berdua duduk di kursi ini, dan aku di atas papan. Xiaoking menjawab, jangan berbasa-basi. Kursi-kursi itu khusus untuk pengantin baru. Aku dapat duduk di tempat lain. Oh, tetapi itu tidak, kata Ksu Ksian. Dengan berbisik bayi Susan berkata, ayo duduklah. Orang-orang di perahu lain akan mendengar suara kita, Ksu Ksian menurut. Perahu mulai bergerak. Ksu Ksian melihat sebarisan perahu berlayar ke tengah danau. Perahu berukuran besar berlayar di barisan depan, masing-masing memasang lampu yang terang-benderang seperti macunaga. Penumpangnya membunyikan genderang dan gong. Perahu-perahu yang lebih kecil mengikuti dari belakang. Lebih baik menjauh saja, usul bayi Susan. Kita cari tempat yang lebih tenang. Usul yang bagus. Bukankah sudah kukatakan kemarin, suara Ksu Ksian tertahan ketika dilihatnya Ksiaoking memandang ke arahnya, semakin sepi semakin asik. Ksiaoking tersenyum, ya, lebih sunyi lebih baik, perahu mereka menjauh dari perahu-perahu yang lain. Sungguh menyenangkan. Semua bergerak-gerak menurut aliran air, seru Ksu Ksian. Lihat puncak-puncak gunung itu, kata bayi Susan. Seperti dua buah tangan yang menaungi danau ini seisinya, termasuk kita bertiga. Mereka berlayar di antara bunga-bunga lili yang menari-nari membentur dinding perahu. Mereka tidak mengerti betapa indahnya ketenangan, kata bayi Susan. Mereka pasti berpikir kita ini gila. Sebuah ranting jatuh ke dalam air, berdesir di antara celah-celah sinar purnama, seandainya saja kita bisa menghilangkan seluruh kebisingan ini, kata Ksu Ksian. Kita beruntung dapat menemukan tempat yang agak tenang, godek Siaoking. Perlahan mereka mendekati jalan kecil Suti. Bulan mengintip dari balik pepohonan. Pemandangan sangat memukau. Selapis kabut mengambang di atas air danau, di latar belakangi puncak-puncak gunung yang kehijauan bagai batu zamrut. Tukang perahu membiarkan perahu terombang ambing sebentar di pinggir sungai. Ah, tempat ini sungguh sangat indah. Air, gunung, sinar bulan, perahu, dan kita bertiga. Semoga kebahagiaan dan keindahan selalu bersama. Kita, kata Baye Susan. Suaranya mengisyaratkan kekhawatiran. Tetapi, bila aku hanya menggantungkan seluruh kehidupanku kepadamu dan tidak bekerja, hidup kita tidak akan berkecukupan, ujar Ksu Ksian sambil mengernyitkan dahinya. Mengapa engkau masih saja khawatir? Bukankah sudah ku katakan, besok akan ku putuskan pekerjaan manakah yang sesuai untukmu? Ya, tentu saja. Dan aku akan mengikutimu hingga akhir dunia. Ksiao King menggoda, Chuan Ksu. Jangan berdusta, aku tidak berdusta, sanggah Ksu Ksian. Ksiao King, ia tidak berdusta. Tidak ada sesuatu pun yang pantas dicurigai, kata Baye Susan membela suaminya. Ya. Tetapi ia berkata bahwa ia akan mengikutimu ke ujung dunia sergah Ksiao King. Aku mengatakan yang sebenarnya, tandas kesuksian sekali lagi. Sudahlah. Kita harus pulang sekarang. Hari semakin gelap, ujar Baye Susan menenangkan mereka. Danau mulai sepi. Hanya tinggal beberapa lampu yang masih menyala. Ketika melewati jalan Baeti, bayangan pohon-pohon di tepian terlihat seperti lukisan. Di kejauhan terlihat jembatan batu dengan sebuah rumah di atasnya. Itulah jembatan pertama di atas Baeti. Apa nama jembatan itu? Tanya Ksiao King. Jembatan patah, jelas Ksu Ksian. Aku tidak menyukai nama itu, kata Baye Susan. Jembatan itu kokoh dan meyakinkan. Nama jembatan patah sungguh tidak sesuai. Ya, tetapi nama itu sudah sedemikian akrab, dan aku pun selalu menyebutnya tanpa memikirkan artinya. Kurasa, orang menyeberangi jembatan itu menggapai masa depan yang cerah, sesuatu yang baik dan membahagiakan. Menurut pendapatku, sebaiknya nama itu diubah. Misalnya menjadi jembatan penolong, jembatan keberuntungan atau jembatan harapan. Kalau begitu, mari kita ganti saja namanya, kata Ksiao Ksian. Jangan berbuat bodoh, kata Baye Susan tertawa. Nama jembatan itu jembatan patah. Kita tidak boleh senaknya menggantinya. Selama kita tidak memulai masa depan kita di atas jembatan itu, apa yang harus dikhawatirkan? Tentu saja tidak ada, kata Ksiao Ksian dengan gugup. Bukankah kita hanya bergurau?